selamat menikmati selamat menikmati boleh dibina supaya alirannya di dalam kritikal dan kedalaman normalnya 1.25 meter dan pekali meningnya N sama dengan 0.015 oke, so berdasarkan soalan ini kita diminta untuk mereka bentuk sebuah saluran terbuka yang mana berapa dia punya nilai kecurunan dia punya nilai S kecurunan saluran itu yang mana saluran itu bentuknya adalah rectangle bentuknya adalah segi 4 dan yang mana kedalaman alirannya ini Y nya adalah 1.25 meter dan nilai B nya adalah 4 meter so dengan kedalamannya 1.25 meter dan nilai B nya 4 meter berapakah kecurunan yang kita kena hasilkan berapa curun saluran ini supaya aliran yang mengalir di dalamnya adalah aliran kritikal penyelesaiannya DC sama dengan 1.25 meter kedalaman alirannya adalah 1.25 meter yang kita hendak jadikan yaitu kedalaman kritikal ataupun normal depth maka halaju kritikal visi velocity kritikal bersamaan dengan segi DC bersamaan dengan punca kuasa 2 9.81 x 1.25 sama dengan 3.502 meter per saat maka aliran di dalam saluran ini akan berkelajuan 3.502 meter per saat dan berkedalaman 1.25 meter manakara kadar alirnya discharge Q sama dengan 4 x 1.25 x 3.502 Q bersamaan juga dengan A A x V ataupun luas x halaju maka luas adalah 4 x 1.25 so kita tahu bagi mengira luas rectangle adalah B x Y maka B nya disini adalah 4 x Y nya disini 1.25 meter ini adalah luas x V x V halaju yang disini maka kita dapat kadar alir di dalam saluran ini adalah 17.51 meter padu per saat oke maka area luas bagi segi 4 adalah area A sama dengan B x Y y itu dasar x tingginya dasarnya 4 oke tingginya 1.25 kita dapatlah luas keratan rantas saluran ini adalah 5 meter persegi P adalah perimeter basah wet perimeter yaitu perimeter dimana air bersentuhan dengan permukaan saluran so kalau kita lihat pada raja ini air disini bagian tepi sini dan bagian bawah sini dan bagian tepi sini bersentuhan dengan saluran maka panjang dari tepi sini dibawah sini dan tepi sini adalah kita panggil sebagai perimeter basah manakala di atas permukaan air tidak bersentuh dengan permukaan saluran dia cuma bersentuh dengan permukaan udara maka kita tidak mengambil kira pada bagian atas sini maka perimeter basah P sama dengan B yaitu 4 tambah dengan 2Y 2x Y karena ada 2 sisi Y di sini dan sisi Y di sini jadi 4 tambah Y di sini tambah Y di sini maka 4 tambah 2x 1.25 sama dengan 6.5 meter square itu itu adalah itu adalah perimeter basah bagi saluran ini dan seterusnya dan maaf ada kesilapan di sini unit bagi perimeter basah sebenarnya adalah meter meter bukan meter square yang meter square cuma unit bagi luas jadi di sini sepatutnya 6.5 meter sahaja bukan meter square oke M ini adalah formula meaning so kalau kita lihat di dalam buku-buku rujukan ada bermacam-macam formula meaning maksudnya ada formula meaning yang menggunakan simbol-simbol yang lain so ini adalah formula meaning yaitu Q sama dengan A per N M kuasa 2 per 3 I kuasa 1 per 2 ada buku rujukan yang menggunakan Q ini formula meaning sama dengan 1 per N ini N kecil di sini sama juga dengan N besar di sini E ini adalah luas ini lah area R adalah hydraulic radius unitnya meter R sama dengan M M 2 per 3 di sini bersama dengan R 2 per 3 di sini apa R ini hydraulic radius ini adalah E bahagi P maka M di sini ataupun R sama dengan E bahagi P E nya 5 P nya 6.5 maka dia kali dengan 2 dapatlah 2 kali 5 10 ataupun 2 kali 6.5 13 boleh juga puan-puan terus membahagikannya 5 bahagi 6.5 dan dapat jawabannya di sini itu pun tidak jadi masalah oke manakala I ataupun S ini inilah bad slot yang kita hendak cari yaitu berapa kecurunan di sini supaya aliran yang berlaku itu adalah aliran kritikal dengan lebar saluran 4 meter kedalaman 1.25 meter maka berapakah kecurunan di sini yang kita hendak design supaya aliran nanti aliran kritikal maka Q yaitu kadar alir sama dengan 17.51 meter padu per saat ini adalah nilai Q kadar alir di sini A area nya adalah 5 N ataupun manning coefficient pekali manning adalah 0.015 oke so pekali manning ini ataupun manning coefficient ini adalah pekali terhadap kekasaran permukaan saluran contohnya kalau saluran tanah nilai pekalinya ada nilai lain kalau saluran konkret nilai pekalinya pun ada nilai yang lain jadi N ini pekali kekasaran manning dalam saluran terserut dan nilai N ini memang akan diberi dalam soalan nanti manakala M E per B ataupun 10 per 13 kuasa 2 per 3 dan I kuasa 1 per 2 seperti yang merah jadi yang kita cari adalah nilai I yaitu bed slot berapa kecurunan saluran oke so ini bawa bagi sebelah ini pun bawa bagi sebelah jadi kawan-kawan boleh selesaikan dulu 5 bagi 0.15 tekan dapat jawaban tulis sini buat kurungan 10 bahagi 13 kuasa 2 per 3 tekan dapat jawaban tulis disini darapkan keduanya bawa duit sebelah jadi 17 51 bahagi nilai disini I kuasa 1 per 2 bila pindah ke sebelah menjadi nilainya I kuasa 2 disini kuasa 1 per 2 bila berpindah ke sebelah menjadi nilainya kuasa 2 maka kita dapati nilai I adalah 3.915 eksponan negatif 3 ataupun 1 in 255 43 unit so nilai I ataupun kecurunan ini tidak mempunyai unit jadi nilai I nanti ini bila kita selesaikan semua pengiraannya semua nilai-nilai kita bawa ke sebelah sini kita akan dapat nilai I disini sama dengan berapa disini yaitu I sama dengan 3.915 eksponan negatif 3 itulah nilai kecurunannya atau dalam untuk yang lebih mudah dipahami 1 kita ambil calculator kita tekan 1 bahagi 3.915 eksponan negatif 3 maka kita akan dapat 255.43 so I nanti bila kita kira kita akan dapat nilai 3.915 eksponan negatif 3 macam mana dia menjadi 1 in 255.43 ini adalah kita ambil calculator kita tekan 1 bahagi 3.915 eksponan negatif 3 maka kita akan dapat 255.43 apa maksudnya ini kita ambil jarak tegak begini 1 katakan 1 meter lepas itu jarak mendatarnya jarak mendatarnya begini 255.43 meter maka kita akan dapat kecurunan yang dimaksudkan so sampai setakat itu saja untuk kali ini sekian terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.